Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Pondok Pesantren, Madinatul Hairat, Buntuna Nama saya Safna Wisdi, kelas 3 MTS Madinatul Hairat sebagai pengaji Dan teman saya, Man Atis Kaleha, kelas 2 MTS Madinatul Hairat sebagai penerjemah Kami akan membacakan di 18 surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai seterusnya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuh Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Sungguh beruntung orang-orang yang beriman Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna Dan orang yang menulaikan zakat Dan orang yang memelihara kemaluannya Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka tidak terselah Tetapi barang siapa mencari dibalik itu, zina dan sebagainya Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya Maka mereka itu, zina dan sebagainya Maka mereka itu, zina dan sebagainya Zina dan sebagainya Maka mereka itu, zina dan sebagainya Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian air mani itu, kami jadikan sesuatu yang melekat Lalu sesuatu yang melekat itu, kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu, lalu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu, kami bungkus dengan daging Kemudian kami menjadikannya mahluk yang berbentuk lain Maha suci Allah, pencipta yang paling baik Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat Dan sungguh kami telah menciptakan tujuh lapis langit di atas kamu Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami Terima kasih telah menonton!